Ini mau dipoksi, gimana kalo gue yang moksi? Ini tinggal sempur tenang ya? Hehehehehehe Oke jadi ini buat di video aja sih Hello Earth, welcome back with me and the Honda City And we are the Earth Oke guys jadi ini gue bikin video update juga buat customer kita Karena orang jauh nih, lagi di luar pulau Jadi sebelum diambil nih kita melakukan tahap terakhir di mobilnya Yaitu nge-chat engine bay sekalian kita refresh mesinnya nih Jadi ini mesinnya karena dari baru belum pernah di refresh, belum pernah di cek Kita sekalian cek-cekin, jadi udah ketahuan satu yang rusak Pertama kaki-kaki nih, busingnya harus diganti Busing yang ini Karena bisa dilihat ini udah goyang banget, ini udah retak ya bisa Nah ini udah retak deh goyang Ini kalo di jalan jelek ini pasti Jadi Nah gitu Jadi ini harus diganti Terus Mesin-mesin kita cek-in, parking sih gak ada yang bocor jadi aman Ini kita lagi cek-cek coil segala macem Terus Kita nanti mau belah Dilihat pisarnya ada baret atau enggak atau segala macem Kalo ada yang kita porting polis sekalian Terus Transmisi segala macem, oli-oli sekalian Kita cek-in guys Kita cek sama Jadi Ini mesin sih udah oke ya Tinggal di Udah diturunin Tinggal di refresh, kita bersihin Terus Ini engine bay Kita lagi siapin dulu Ini disini banyak kabel, makanya kita tutup dulu Ini mau di cat dasar dulu Nanti kalo udah Langsung di hajar cat Ini udah ready ya Yang bagian sini udah ready semua Tinggal di cat Nanti baru bagian bawahnya Sama kaki-kaki kita catin juga hitam lagi Gitu Jadi Luar oke Dalaman mesin oke semua Kaki-kaki oke Siap jalan Karena ini mobilnya dibawa ke luar pulau Darat Gak di towing sama sekali Mobilnya Jadi ini bakal Gila-gilaan lah Gitu Jadi ini Mobilnya sendiri Honda City Ya Honda City Gen ke 3 Berarti Karena yang pertama itu SX8 Terus Type Z ya Gak tau itu termasuk Satu generasi atau enggak Abis itu ini Jadi ini Jadi ini Sebenernya Udah cukup legend ya Karena si Jazz GD3 nya juga udah legend gitu Jadi ini kita harus selamatkan Kalo body overall udah ke cat semua Nanti kita Kita dashboard Dashboard juga mau dilepas Kita mau cat lagi Biar perfect Terus Ini mesin Udah digosok abis Udah Total tinggal di poxy Poxy cat dasar nih Di poxy Udah kelar poxy Gosok lagi Pilih-pilihin Chat Jadi mengkilatnya luar dalem Kita maksimalin dalemnya juga Kayak gini jadi pengetahuan kita Di lift ya Nanti kita Chat disini Jadi kolong-kolongnya dapet semua Karena untuk Taruh di Car trolley Itu waktunya udah mepet banget September Mobilnya mau diambil Jadi kita main gerak cepat nih Kita gaspol Kita chat Dan Sempurna Terus yang gini-gini kita selamatin Yang masih ada tulisannya kita tutup Kayak gini Kita gak copot Jadi tetep kayak orinya Dan Harusnya udah gak keliatan Mobilnya diri pengen Karena Istilahnya kalo diliat gini Ya udah kayak mobilnya Dari sononya Udah warna biru coy Gitu Jadi ini Keren banget Pokoknya ini salah satu project Earth Premium Kalian langsung cek aja di Instagram Earth Premium Cek 7 Instagram kita Ada disini Jangan lupa juga subscribe Dan comment Dan Earth Industry lagi ada promo Buy to only 250 ribu Langsung cek aja Gitu Oke Terus ini pelok Ini pelok Ini sekarang warna silver Nanti Soon kita bakal repaint Jadinya kemungkinan kita chat warna emas guys Biar Ini termasuk dengan Bisa dibilang Lebih matching ya warnanya Lebih keluar Lebih all out Gitu warnanya Gak 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 Mati Kalo ini kan udah rada off ya Dan ini sekarang Mau proses Sekalian nih Kita videoin Pengerjaan Ini mau dipoksi Gimana kalo gue yang moksi Ini tinggal kesempatan ya Oke jadi ini buat di Video aja sih Nah guys ini kita pake Foxy nya juga yang bagus Yang nanti karat ya Bisa diliat Ini menutupin karat-karat Sama pori-pori yang kebuka kecil Gua chat Ini bagian-bagian yang Bawa-bawa dulu Jadi dia Foxy nya kayak gini nih Sambil disiapin tuh korannya ya Nah Jadi nanti kita Foxy kayak gini dulu Ini gunanya buat Menutupi karat Karena ini banyak karat ya guys Kelihatan nih Ini banyak karat Jadi kita Foxyin dulu Jangan jarang kan ada video pekerjaan ya gak? Oke Gila ini gue turun tangan om Jangan lupa Oke guys, jadi ini masih pengerjaan Berhubung kayaknya tadi Kesayangan saya ini Rada greget pengen liat saya ngechat Jadi akhirnya Udah pak, saya aja yaudah Untung sadar, kalau gak kacau Enggalah gak kacau Jadi Emang kalau Foxy ini kenapa aman Sebenernya Kalau gue tipis-tipis harusnya agak tebel Tadi biar aman aja, kalau gagal Tinggal di amplas Tapi untungnya gak gagal Jadi tadi gue nyontohin aja sebenernya Cara semprotnya Jadi ini lagi ditebelin Biar bisa digosok Dan ngeratain permukaan Dan nutupin karat-karat Jadi ini karatnya udah digosok Cuman biar gak timbul lagi Jadi di Foxy Gitu kayak gini Ini di Foxy aja langsung keliatan clean banget mobilnya Langsung Tuh Yang tadinya kacrut ya Ini udah keren banget Dan releman pintunya jadi full Pada dalam-dalam sini Jadi gak usah lepas pintu Tapi udah kecet semuanya Gitu Jadi ini kita lagi proses Setelah ini digosok Dempul Dempul pilih-pilih Tipis-tipis Gosok lagi Cet Gosok lagi Pilih-pilih lagi Cet lagi Sekali lagi Cet birunya Clear Clear Gosok lagi Poles Gitu Jadi Masih ada beberapa tahapan lagi Jadi kita ngejar waktu aja Sambil nanti di ini Mesinnya mau dibersihin Nanti Tapi bersihnya tuh pake bensin guys Kayak gini Ini ada bensin Nanti kita semprotin kesini Bensinnya Gitu Jadi gitu kira-kira Nanti tinggal digosok Ini kita pake bensin Pertalite Nanti kita diemin dulu kayak gini Dibantu sama WD juga Sama ada karbo cleaner nanti Ini WD buat kemarin Ada baut-baut yang selek juga guys Kemarin Jadi Kita sekalian ganti-ganti baut-baut baru Dan Si Yang selek-selek itu udah gak ada Jadi udah aman banget mobilnya Takutnya selek kan malah jadi patah Pas patah di jalan kan gak lucu Jadi kita siapin semua Baut-bautnya aman Karena ini pokoknya mobilnya buat perjalanan jauh guys Jadi Kita harus prepare banget Ini mesin-mesin juga Nanti bersih semua Dibersihin, digosokin Jadi udah Fine Lah pokoknya Terus nih Bisa diliat ya Kita ngepoksi juga sampai dalam-dalam Nih Padahal ini gak keliatan ntar ya Ini gak keliatan nih Ini gak keliatan Ini gak keliatan, itu gak keliatan Cuma kita tetap cat Biar gak ada karat Jadi aman Soalnya udah sekalian juga Mobil ini udah dibongkar gitu Kalau mesinnya gak turun Gak bakal bisa ngecat kayak gini Karena kehadangan mesin bro Oke Bagaimana kompresornya ya Eh kompresor seperega aneh Pokoknya ini mobil ntar keluar disini kayak baru guys Udah kayak baru kok ya Udah kayak baru banget Jadi Udah ngerasain kayak City 2021 Tapi mobilnya Tahun 2004 Gitu Jadi Gak perlu beli mobil baru Dateng aja ke earth Mobil kalian kayak baru Apaan sih Kok gue kayak tukang obat Jadi ya Gitu Oke jadi ini Lagi ambil lagi Pokoksi udah sampai habis Kita mau cek juga berapa kaleng nih Karena banyak banget Kita gak mau Irit-irrit bahan disini Karena penting banget Ini cat dasar itu penting banget Satu buat ngeratain Yang tadi gue bilang Buat hilangin karat Terus Buat milih permukaan juga Gitu Jadi Pokoksi ini salah satu tahapan yang Sebenernya menjadi Tahap Penting ke akhirnya nantinya Jadi Kalau kita gak Pokoksi bener Terus gak pilihin yang bener Nanti sampai akhir itu ketahuan Dosa-dosanya gitu Jadi Ini salah satu pemilihan atau Proses Proses Seleksi Bisa dibilang Jadi Seleksi permukaan Ini kita seleksi semua Nanti ketahuan nih Kalau di Pokoksi Misalnya kayak Nah gini nih Ini kan gak rata nih Ini gak rata Ini kan rata bagus ya Udah Udah Smooth surface Tinggal digosok doang Kalau gini gak rata Digosok Nanti bagian antara Pokoksi sama Cet dasar itu Eh sama besinya itu Ada yang Poksinya kemakan Ada yang enggak Itu menandakan Itu udah rata Nah nanti udah rata gitu Kita Pokoksi lagi sekali lagi Jadi ini Pokoksi tahap pertama ya Udah digosok Pokoksi sekali lagi Gosok lagi Udah sampai halus Sampai mengkilat Baru di chat Gitu Oke Jadi ini mungkin udah ke Poki semua Jadi ini gue laporan aja Pokoknya ke owner Jadi ini udah ke Poki semua Bisa dilihat Udah gak ada yang kelewat Ini dalaman pintu Dalaman wiper Gitu ya Sama ini Semua tulang-tulang Udah ke Poki semua Nanti mungkin Di next video Kita update lagi Pas udah naik chat Dan naikin mesin Guys Karena kemarin Pas turun di mesin Kita kajar waktu banget Cepet banget Belum sempet kerekam Jadi sorry banget guys Jadi mungkin Today topic begini dulu Thank you for watching And be the best on earth See you guys Sub indo by broth3rmax